Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali, tetap di Inside Jember Ini adalah contoh soal Eh Lah Ini adalah contoh soal lain yang Cukup lumayan gerget Ya, bagi yang gemar fisika Sebuah benda bergerak dari titik yang berjarak 90 cm Ke titik yang bergerak 40 cm Dengan kecepatan tetap 5 meter per detik Mendekati cermin cembung Yang berjari-jari 20 cm Berapakah kecepatan rata-rata gerak bayangan Nah Pause dulu videonya Coba kerjakan Cocok tidak dengan pembahasannya Oke, kita bahas Sebuah benda bergerak dari titik yang berjarak 90 cm Ya, ini diketahui S1 sama dengan 90 cm S2 sama dengan 40 cm Ya, dengan kecepatan tetap V1 sama dengan Atau V nanti sama V aksen ya V 5 meter per detik 5 meter per detik Ya, mendekati cermin cembung Yang berjari-jari 20 cm R sama dengan 20 Maka R sama dengan 10 Ya Oke Jari-jarinya ini plus Ya Karena cermin cembung Nah, ini cermin cembung Jari-jarinya jadi negatif Ya Ingat ya Kalau begitu membaca cermin cembung Langsung dikasih negatif Biar T kan lupa Oke Sekarang Kita hitung dulu Waktu yang dibutuhkan Dalam gerakan ini Karena ini akan kita gunakan Waktunya untuk menghitung Nanti di bayangan Ya Ini Delta S T sama dengan Delta S Delta S Bagi Delta V Sama dengan Delta S Eh Bagi V Ya Delta S Nya adalah 90 Kurangi 40 Bagi V Nya 5 Sama dengan 50 Bagi 5 Sama dengan 10 Second Ya V-nya 10 second Sekarang kita hitung Bayangannya Ya Untuk bayangan S Satu aksen Kita hitung dulu Ya Pakai rumus Sama Satu per S Sama dengan Satu per F Dikurangi Satu per Eh Maaf S aksen ini Satu per S Ya Rumus aslinya kan Sepert F Sama dengan Satu per S Tambah Satu per S aksen Ya Diada kasi kesini Maka bayangannya Satu per S aksen Akan Eh Ingat F itu minus Ya Minus satu per sepuluh Minus Bendahnya di 90 Satu per 90 Sama dengan Minus Sembilan Per 90 Dikurangi Satu per 90 Ini menjadi Minus Sepuluh Per 90 Maka S aksen Sama dengan Sembilan Ya Ini S Satu aksen Sekarang kita Hitung S dua aksen Satu per S dua Aksen sama dengan Satu per F Dikurangi Satu per S dua Ya Ini S satu S dua Satu per sepuluh Minus Satu per sepuluh Minus S duanya Berapa ini Empat puluh Satu per Empat puluh Sama dengan Ini Jadikan Minus Satu Empat Per Empat puluh Minus Satu per Empat puluh Ya Nah Ini Min Lima Per Empat puluh Ya Maka S Dua aksen Sama dengan 40 Bagi lima Adalah Minus Delapan Ini minus Nah Minus Artinya Dia di Belakang Cermin Sekarang Delta S Delta S Sama dengan Nah ini Dari Minus Sembilan Ke Minus Lapan Ya Min Sembilan Min Min Lapan Sama dengan Min Satu Delta S Min Satu Nah Kecepatan V Bayangan Atau V Aksen V Aksen Itu Adalah Selisih Jarah Bayangan Min Satu Tadi Bagi Waktunya Waktunya Sepuluh Sepuluh Second V Jarak Bagi Waktunya Bener ya, sama dengan min 0,1 meter per sekon, inilah jawaban yang kita dapatkan. Cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.